Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Keci, pada hari Jum'at, tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya ini saya berdasarkan Al-Quran dan Hadis, baru terungkap sekarang. Nuru percaya cinta betul kepada Muhammad bin Abdullah. Karena marketingnya begitu manis berbicara, matanya besar, alisnya tebal, jengotnya lebat. Kalau jalan membungkuk seperti orang sedang menanjang, itu ciri-ciri Muhammad. Kalau menengok, welock semua dengan badannya. Nah itu ciri Muhammad. Karena sayang anak cucu ke depan. Bagaimana anak cucu kita ke depan, kalau negara ini dikuasai oleh asing-anteh-anteh asing. Para ustad, para ulama, itu andek-anteh asing anak. Dekat dengan jin. Muhammad ini dikeruni jin. Muhammad ini tidak ada ayamnya. Dekat dengan Allah. Saudara yang punya pikiran, yang cerdas, mau ikut jin atau ikut Allah. Jinn ayat 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri, menyembahnya, melaksanakan salat. Mereka jin, jin itu berbesarkan mengerumuninya. Jadi jelas ayat ini menyatakan. Bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dikerumuni jin. Yang anehnya tidak ada ayamnya Muhammad dekat dengan Allah. Itu aneh. Dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayamnya. Dekat dengan Allah. Saudara yang punya pikiran, yang cerdas, mau ikut jin atau ikut Allah. Jinn ayat 19. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri, menyembahnya, melaksanakan salat. Mereka jin, jin itu berbesarkan mengerumuninya. Jadi jelas ayat ini menyatakan. Bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Muhammad itu dikerumuni jin. Yang anehnya tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Itu aneh. Tapi kenapa? Quran surat 43 A. Yuruf ayat 36. Yang berpunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayyya syu'an dikri rahmaninu qayyid lehu sayfana fahuwana umparin. Artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran alam yang maha pengasih dalam huru al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya, dan menjadi teman karibnya. Kalau kau membiarkan umatnya disesatkan dengan aneh, harusnya dijagain. Baik, jangan sesat. Jangan mengikuti yang lain. Ikutilah utusanku. Aku memutus anakku, namanya Jesus, Isya Almasih. Ikutilah dia. Itulah jalan yang lurus. Harusnya begitu. Itulah sebabnya ajaran Islam ini ajaran politik. Saya menceritakan ini untuk mencapai kitab kuning ini karakan manusia. saya setuju kalau Al-Quran firman Allah. Karena Allahnya itu Muhammad. Al-Quran itu kan keluarnya dari mulut Muhammad. Dari perkataan Muhammad. karena Allah tidak punya mulut. Allah SWT itu tangannya kanan semua. bagaimana mungkin tangannya kanan semua bisa berfirman. Tidak ada mulut Tuhan. makin bingung. Makin bingung. Quran firman Allah tapi melalui Jibril. Jibril disampaikan kepada Muhammad. Makin bingung aja. Selamat bingung. Berkuning katanya mengurangi terorisme. Tidak. Bohong itu. Yang mengurangi terorisme itu adalah murtad dari Islam. Yang mengurangi radikalisme adalah meninggalkan ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama politik dari anak.